Setelah 2 tahun berlalu, tabir kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat mulai terungkap. Kasus kembali ke permukaan setelah keponakan korban Danu mengaku dan menyerahkan diri. Pemuda 23 tahun ini mengaku, mengetahui kronologi kasus serta keterlibatan pelaku lain. Hal ini pun memberi polisi amunisi baru setelah 2 tahun kasus seakan buntu. Saat menjalani pemeriksaan, Danu sempat merasa terpekan, hingga akhirnya memutuskan mengakui semua yang ia ketahui. Danu mampu dan berani untuk menyatakan yang sebenar-benarnya, menyatakan bahwa dia adalah bagian dari pembunuhan tersebut, bukan sebagai saksi lagi, sehingga dia bisa menceritakan dan mempraktekan langsung apa yang dia lakukan, job desknya apa, tugasnya apa yang diintruksikan oleh tersangka lain. Pada saat pertengahan pemeriksaan, itu Danu mulai menangis, mulai berani untuk menceritakan yang sebenarnya. Saat menyerahkan diri, Danu memang mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Olda Jawa Barat menyebut akan mempertimbangkan pengajuan justice kolaborator oleh Danu. Untuk pengajuan justice kolaborator ini, tentunya memang ada mekanisme tersendiri ya. Tetapi, kita juga akan melihat sejauh mana perannya berkontribusi untuk memberikan informasi ataupun membantu pengungkapan perkara ini. Pasca pengakuan Danu ditambah sejumlah alat bukti lain, polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Salah satunya adalah suami korban Yosep, yang kini sudah ditahan di Polda Jabar. Sedangkan tersangka Mimin dan kedua anaknya dikenai wajib lapor. Sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak yang sempat membuat warga Subang gempar ini terjadi pada 18 Agustus 2021. Saat itu, kedua jenazah Tuti dan Amel ditemukan bersimbah darah pertama kali oleh suami sekaligus bapak korban yaitu Yosep di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumah. Kini, setelah melakukan rangkaian pemeriksaan para tersangka, Polda Jabar dan Polres Subang kembali menggelar olah TKP kasus pembunuhan ibu anak pada selasa 24 Oktober lalu. Polisi menghadirkan salah satu tersangka, yaitu Muhammad Ramdanu alias Danu. Olah TKP ulang dilakukan untuk mencari barang bukti yang belum ditemukan, yakni golok dan dua ponsel milik korban Amel. Hasil olah TKP ulang hari ini, kita prinsipnya adalah mencocokkan keterangan-keterangan danku dengan hasil olah TKP atau polisi TKP pada seluruh jadinya. Kita hadirkan dari nombor, kemudian dari inakis juga, dan ini sudah bersuai. Nanti baru sarung golok ya, sarung golok dengan, apa namanya, casing-casing. Tidak ada pencadulan, tidak ada, sampai tidak berlagi, tapi itu berwaduh mengenangkan. TKP. Ironisnya, jauh sebelum penetapan tersangka, Yosep, suami korban, sempat meminta polisi segera mengungkap kansus pembunuhan istri dan anaknya. Yosep bahkan sampai menyurati Presiden Joko Widodo. Saya sekali lagi tidak mau berstipulasi, tetap kita percayakan. Memang dari awal sampai sekarang pun, saya itu masih mempercayakan keputusan segala sesuatu hanya kepada penyelidikan dan penyelidikan kepolisian. Itu hanya, percaya 100%. Terkait motif pembunuhan, hingga kini polisi masih belum mengungkapkan secara tegas. Namun tim kuasa hukum Danu menduga, persoalan harta dan masalah yayasan jadi motif pembunuhan Tuti dan Amel. Kliennya menyebut Yosep sempat mengeluh pada Danu karena ia tidak lagi mengelola yayasan, dan mendapat uang dari pengelolaan yayasan yang ketika itu dikelola oleh Tuti dan Amel. Awalnya Danu diajak begitu ya, dikasih instruksi. Itu kan pada tanggal 17 malam, Danu diminta oleh tersangka Y ini untuk membantu memberikan pelajaran. Pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh dan seterusnya. Tapi kembangkan pelajaran karena sebelumnya ini pada tanggal yang sama itu, pada hari yang sama itu, tersangka Y ini di tempat pecelele itu curhat kepada Danu. Begitu loh bahwa, wah sekarang sudah tidak mengelola yayasan, uang di jatah dan seterusnya. Jadi memang motifnya, kalau kami menduga adalah motif masalah yayasan atau masalah harta dan seterusnya. Tuti adanya konflik dalam pengelolaan yayasan sekolah yang menjadi pembunuhan. Mimin yang merupakan istri kedua Yosep, sekaligus salah satu tersangka pun membantah. Cuman waktu itu dua tahun jadi pendahara. Dari 2009 sampai 2011 setelah itu sudah kepas. Tidak ada ini lagi terkaitan sumpah yayasan. Mimin juga bertekad akan membuktikan keluarganya tak terlibat pembunuhan itu antara mereka tidak berada di TKP saat kejadian. Tidak ada yang. Saya bapak sama adik. Adik di rumah, ariki di tempat kerja. Biasa setiap malam itu kan tidurnya di tempat kerja. Namun Kabit Humas Folda Jabar Ibrahim Tompo menyebut penetapan lima tersangka ini sudah sesuai kaedah scientific investigation. Satu di antaranya ditemukannya alat bukti yang cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal itulah yang menurutnya belum tersambung selama dua tahun hingga akhirnya Danu menyerahkan diri. Ya dalam penyidikan perkara ini memang penyidik berusaha bertindak hati-hati ya. Jadi tidak mudah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun kita sudah mempunyai alat bukti yang cukup kuat yang didasari oleh scientific investigation Di mana ada bukti-bukti forensik sudah cukup yang dipegang oleh penyidik. Kemudian ditambah dengan keterangan-keterangan dari para saksi dan akhirnya dari pencocokan-pencocokan ini ada kesesuaian. Sehingga ini menjadi titik keyakinan dari penyidik untuk menetapkan lima tersangka ini. Nah rangkaian seperti inilah yang sejak lama memang belum bisa tersambung. Sehingga penyidik menganggap bahwa masih belum bisa dipertanggungjawabkan secara normatif. Sehingga memang penyidik masih belum meyakin dan ini memakan waktu selama ini. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sini akan menemui titik terang. Dua tahun tak tergapai bukan berarti kepolisian abai. Namun ada kalanya penyelusuran bukti tak tercapai. Kukas ini saja yang mencederai normal keadilan. Dimana selama dua tahun tersangka yang merupakan keluarga sendiri bebas berkeliaran.